Intro Teman-teman, di samping saya ini ada dua buah Kia Sonet, ini adalah varian-varian menengah yang ada di bawahnya Premier, yang di kanan ini adalah tipe Dynamic, dan di sebelah kiri adalah tipe Smart. Dengan harga yang lebih murah dibandingkan tipe Premier, kira-kira fitur apa aja sih yang berkurang dari mobil ini? Untuk itu kita mulai dari tipe Dynamic. Tipe Dynamic ini harganya Rp 265 juta, artinya ada selisih Rp 24 juta dibandingkan tipe flagshipnya yaitu Premier. Tapi kalau kita melihat tampangnya, eksteriornya terutama, ini nggak ada beda teman-teman dibandingkan yang tipe Premier, artinya lampu utama tetap pakai LED, lalu fog lampnya sudah pakai proyektor, peleknya pun masih sama, bahkan kalau kita melihat eksteriornya itu di bagian atasnya, terutama itu ada sunroofnya, jadi secara visual itu masih sama dengan tipe Premier. Nah, perbedaannya itu sebetulnya kebanyakan ada di interior. Sekarang kita lihat dulu, mulai dari belakang ya. Desain belakang pun masih sama dengan tipe Premier ya. Cuma kalau kita lihat sini, nah kalau kita buka, dia nggak ada covernya nih, artinya penutup bagasinya dia nggak ada, dan kalau misalnya teman-teman mau lagi belanja gitu, mau ke mall, tapi ah ribet nih pengen bawa tas gitu, nah tasnya jadi nggak aman nih. Mungkin bisa beli sendiri ke Kia-nya gitu, jadi aksesori resmi mungkin, tapi ini dia nggak ada, joknya dia sudah pakai kulit, artinya sama dengan Premier ya. Cuma memang ini masih yang full kalau dilipat, jadi harus dua-duanya. Tuh, jadi kalau misalnya mau bawa barang yang cuma sedikit, lipatnya sebelah gitu, itu nggak bisa. Lalu kita lihat ke dalam, lihat apa aja yang berbeda. interiornya ini nggak beda dengan yang Premier, yang bedanya ada di sini nih, kalau yang Premier kan warnanya hitam glossy, tapi kalau ini warna silver. Udah gitu fitur-fiturnya aja sih, kalau jok tetap pakai kulit, dengan stitching-stitching merah, setir pun juga demikian, pakai kulit dengan stitching-nya, aksennya warna merah, tapi kalau yang di Premier itu kan ada ventilated seat-nya ya, artinya ada hembusan hawa dinginnya, kalau di sini udah nggak ada. Udah gitu, untuk drive mode dan traction mode-nya, ini tetap ada ya, karena dia transmisinya CVT. lalu bedanya lagi, sebetulnya ada di speaker. Nah, speakernya itu, ini kan kalau yang di Premier pakai Bose ya, kalau ini udah nggak ada, sama mood lamp-nya. Mood lamp-nya udah nggak ada. Artinya selisih 24 juta, lumayan nih, worth it juga nih. Yang tipe dynamic seperti ini. Untuk praktisan dan akomodasi, sebetulnya mirip-mirip ya. Bukan mirip-mirip, bahkan sama persis dibandingkan yang tipe Premier. Sekarang kita ke tipe yang lebih murah lagi harganya. Itu smart harganya Rp 238 juta, teman-teman. Yuk, kita lihat bedanya. Nah, kalau ini adalah Kia Sonet tipe smart. Dan ini merupakan satu-satunya varian yang punya dua pilihan transmisi. Ada manual, enam percepatan, dan juga CVT. Harganya untuk yang manual, seperti yang unit display ini adalah Rp 238,5 juta. Sementara untuk yang CVT, harganya Rp 251,5 juta. Nah, dengan harga yang lebih murah lagi, apa aja yang berkurang? Oke. Eksteriornya, lampu utama tetap pakai LED. Foclamp-nya juga tetap pakai proyektor, meskipun masih halogen ya. Udah gitu, peleknya pun masih sama, dengan yang tipe dynamic. Grill-nya, glossy-glossy warna hitamnya, masih sama. bedanya cuma di bagian atapnya, karena dia belum ada sunroofnya. Tapi, di tipe smart ini ada pilihan two-tone color. Jadi, atapnya ini warna hitam, sama spionnya warna hitam ya. Jadi, ada pilihan dua warna. Udah gitu, juga untuk pintunya, aksesnya, dia smart key-nya tetap ada, cuma untuk remote engine start-nya, dia belum ada. Nah, ini, kalau ini kunci yang dynamic, sementara ini kunci yang smart. Cuma bedanya itu aja, itu dua. Oke, sekarang kita lihat ke bagian dalamnya, apa aja yang berbeda. Yuk. Nah, kalau ini, joknya, tentu teman-teman lihat kan, ini materialnya fabric, tapi, gayanya itu denim-denim gitu, keren banget sih. Sementara di bagian belakangnya, ini tetap pakai kulit ya, supaya kalau misalnya, yang duduk di belakang, agak-agak naik gitu, kakinya nggak cepat kotor. Tapi ini keren sih nih, anak muda banget, kekinian banget gitu ya kayaknya. Udah gitu, fitur-fitur yang berkurang. Oke, pertama, kalau kita lihat dari dashboardnya, head unitnya masih sama ya, ini masih pakai 8 inci, udah bisa Apple CarPlay, dan juga Android Auto. Cuma untuk speakernya, dia sama sama yang dynamic, Bose-nya itu udah nggak ada, sama mood lampnya nggak ada. Udah gitu, karena ini varian yang manual ya, ini nggak ada mode berkendara, dan mode traksinya, tadinya kan ada di sini nih, tombolnya nih. Kalau ini manual nggak ada, untuk yang CVT tetap ada ya. Lalu, wireless charging, di sini nggak ada, kalau yang di sana masih ada, sama ini nih, cruise control, ya di sini nggak ada ya, kalau yang dynamic itu masih ada. Terus kalau kita lihat panel instrumennya, ini layarnya tetap TFT, cuma dia monochrome. Kalau yang di sana masih berwarna, sama kayak yang Premier. Terus atapnya, dia nggak ada sunroofnya ya. tapi oke lah, dengan harga yang jauh lebih murah, bahkan kalau kita ngeliat harganya ini, ini bersaingnya sama Nissan Magnet nih ya. Harganya kan mirip-mirip tuh, di 230-an. Ini kayaknya menarik banget nih, kalau di Magnet itu, yang 230-an itu sudah dapat yang Matic, sementara kalau ini yang Matic, tipe menengah adalah 250-an. Tapi oke lah ya. Tapi kalau kita lihat fitur-fiturnya, dengan harga yang nggak sampai 240 juta aja, AC sudah digital, lampu sudah auto. Ini oke banget nih, kontrol traksi masih ada, ya kan. Cuma memang cruise control belum ada, setir masih sama ya. Cuma bisa tilt steering, teleskopik belum ada. udah gitu juga posisi duduknya enak. Joknya sih empuk nih, kalau menurut saya nih. Dibandingkan yang kulit gitu, ini emang agak lebih empuk gitu. Tapi sebenarnya secara struktur joknya, itu mirip sama yang material kulit. Jujur sih saya penasaran nih, dengan transmisi manualnya. Kalau untuk mesinnya kan masih sama ya, pakai yang 1500 cc, dengan tenaga 115 dk, dan torsi 144 Nm, yang disalurkan ke ruada depan. Tapi dengan transmisi manual ini, ini kira-kira seperti apa performanya, lalu konsumsi bahan bakarnya, akankah lebih irit dibandingkan CVT? Nah, nanti bakal kita coba. Infonya bakal segera ada unit testnya. Tapi sebagai gambaran, ini memang untuk mundurnya, ini kan dalam percepatan, seperti biasa gitu ya, untuk mundurnya itu ke kiri atas, kayak mobil-mobil Eropa jaman dulu ya. Ini tinggal ditarik aja nih, kenopnya nih, terus kita geser ke depan. Nah, ini juga masih ada kamera mundurnya teman-teman. Jadi di tipe menengah ini, tetap ada kamera mundur. Oke juga lah. Oke teman-teman, itu dia review saya soal Kia Sodet yang tipe menengah, dynamic, dan juga tipe smart. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau ya, artinya teman-teman sudah tahu nih, fitur-fitur apa aja yang berkurang dari kedua mobil ini. Dan teman-teman, buat yang penasaran dengan sonet transmisi manual, jujur saya juga penasaran. Infonya dalam waktu dekat, nanti bakal ada unit testnya, dan kita akan segera kupas tuntas seperti apa performa, dan juga konsumsi bahan bakarnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. jangan lupa juga buat main-main ke Instagram kami di Sampai jumpa! Sampai jumpa!